Bagian ke satu kuda putih Pema Syao Syehong. Dengan bersuara berketoprakan dalam maka dua ekor kuda telah dikaburkan di antara tanah yang berpasir kuning di gurun dari wilayah Hoa Kiang, hingga di belakangnya menaik mengutaklah dibu tinggi sekira dua tombak. Dua ekor kuda itu kabur bagaikan berkejar-kejaran, karena yang seekor di depan, yang lainnya di sebelah belakang. Kuda yang di sebelah depan itu, yang tinggi, berbulu putih dan tinggi besar badannya. Penunggangnya adalah seorang nyonya muda di dalam tangan siapa ada terangkul seorang ona umur 7 atau 8 tahun. Kuda yang di belakang, yang berbulu merah marong, penunggangnya adalah seorang pria yang tubuhnya jangkung kurus. Hanya di punggung kiri dia ini ada menancap sebatang anak panah, terus mengeluarkan darah, hingga darahnya itu mengalir ke kudanya, terus menetes jatuh ke pasir, terus meresap ke dalam tanah. Tidak berani pria itu mencabut anak panah yang mencelakainya itu. Ia jari. Ia menginsyafinya, asal ia mencabutnya, pasti ia bakal roboh dari kudanya itu. Ia tidak takut mati apabila itu perlu, hanya siapa nanti mengurus istrinya yang cantik itu, serta anaknya yang manis, yang tengah kabur di sebelah depannya itu. Sedang di belakang mereka ada lagi mengejar musuh-musuh mereka yang telengas. Kuda merah itu sudah lari beberapa pululi, hampir habis tenaganya, bekas dicambuki dan didupaki, atau dijepit perutnya, dia sampai susah bernapas, badannya bermandikan keringat, mulutnya mengeluarkan busa putih. Toh dia masih dipaksa lari keras. Maka akhir-akhirnya, kaki depannya lemas dan tertekuk, menyebabkan badannya roboh-musruk si pria mempertahankan diri, ia tidak kurang suatu apa, akan tetapi kudanya itu, setelah meringkik menyayatkan satu kali, rebah tanpa berkutik lagi. Engko, ia memanggil. Engko, kau, kau, bagaimana? Pria yang dipanggil Engko itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Di belakang mereka, jauhnya masih beberapa ali, terlihat debu mengepul tinggi. Itulah tanda dari rombongan si pengejar. Nyonya muda itu memutar balik kudanya, untuk menghampirkan suaminya. Ia sekarang melihat anak panah di punggung suami itu, melihat darah hidupnya bercucuran. Sang suami hampir pingsan. Ia menjadi sangat kaget. Ayah, ayah si anak berkata kaget. Punggung bu ada anak panahnya, tidak apa berkata si pria, menyeringai, lantas tubuhnya mencelat, berlompat naik ke punggung kuda di belakang istrinya. Dia telah terluka tetapi gerakannya masih gesit dan lincah. Seng istri menoleh, mengawasi dengan meci menyayang. Engko, kau, katanya halus. Seng Engko tidak menyahuti, hanya kedua kakinya menjepit perut kuda mereka, atas mana si kuda putih berjingkrak dan lari kabur pula. Kuda ini kuda jempolan, dia telah lari pesat berpuluh pululi, dia masih terus dapat lari keras, Hanya kali ini, larinya menjadi berkurang kecepatannya. Semenjak tadi dia belum dapat mengasuh sedikit juga, sekarang penunggangnya bertambah, tidak aheran apabila sangat sulit untuknya dapat mempertahankan kekuatannya terus-menerus. Tetapi dia tetap kabur, dia seperti mengerti yang majikannya itu tengah menghadapi ancaman mara bahaya. Di sebelah belakang, rombongan pengejar mendatangi semakin dekat, setindak demi setindak. Sama sekali mereka itu berjumlah 63 orang, mereka pun membekau 190 ekor kuda, dengan begitu setiap ada kuda yang letih, kuda itu lantas ditukar. Benar semua kuda itu sama-sama lari tetapi tanpa penunggangnya, letihnya kurang banyak. Dari caranya mereka itu mengejar, terang sudah, mereka bertekad bulat untuk mendapatkan orang-orang yang dikejar itu, ialah si suami istri serta anak darahnya yang masih kecil itu. Selagi mengaburkan kudanya, si pria jangkung kurus itu berpaling ke belakang. Ia mengawasi. Dengan datangnya orang semakin dekat, ia bisa melihat kepada mereka itu, makin lama makin tegas. Adik Hang, aku hendak mohon sesuatu dari kau katanya kemudian. Sebelumnya membuka mulut, ia menggigit dulu kedua giginya erat-erat. Sudikah kau meluluskannya, sinyonya muda, seng istri, menoleh. Ia tertawa manis. Selama hidup kita bersama, pernahkah sekali jua aku menampit keinginanmu? Ia balas menanya, suaranya halus. Bagus berkata suami itu. Hang, sekarang kau bawa kabur sisiu, anak kita ini. Biarlah dia dapat melindungi darah daging kita berdua. Biarlah dia pun dapat menyelamatkan peta istana rahasia kubu. Istri itu menyahuti, suaranya bergemetar. Engko, katanya, apa tidak baik peta ini kita serahkan pada mereka dan kita menyerah kalah? Dirimu, dirimu lebih penting, mendadak seng suami mencium pipi kiri istrinya itu. Hang, katanya, suaranya lembut. Kita berdua sudah mengalami banyak sekali bahaya. Selamanya kita dapat lolos, maka mungkin kali ini kita bakal lolos juga. Kau harus ketahui, Luliang Samkiat bukan melainkan mengarah peta ini. Mereka, mereka juga menghendaki parasmu yang cantik. Justru karena itu, mungkin aku dapat minta mereka. Tapi memotong suami itu, apakah kita menunduki kepala untuk memohon sesuatu dari lain orang? Kuda ini tidak kuat membawa kita bertiga, maka itu lekaslah kau pergi, sekonyong-konyong ia mencelat, kedua tangannya dilepaskan, tubuhnya terangkat dari punggung kuda, maka jatuhlah ia ke tanah, terdengar jeritannya, aduh, nyonya itu terkejut. Segera ia menahan kudanya, untuk dikasih balik, guna menghampirkan suaminya. Ia mengulurkan sebelah tangannya, dengan niatan menarik suami itu untuk naik pula atas kudanya. Tapi seng suami menolak, matanya bersorot gusar, dia mengawasi bengis. Adalah biasanya, ia senantiasa menurut kepada suaminya itu, maka juga kali ini, dengan merasa sangat tertindih hatinya, ia memutar pula kudanya, untuk dikasih lari pergi, Meninggalkan suami itu bercokol seorang diri di tanah pasir dengan lukanya yang parah itu. Rombongan pengejar yang terdiri dan 63 orang itu melihat orang jatuh dari kudanya dan ditinggal pergi istrinya, Mereka itu bersorak-sorai, diantaranya ada yang berteriak-teriak, Pekmalisem roboh. Pekmalisem roboh mereka lantas terpecah menjadi dua rombongan, yang belasan menghampirkan langsung Pekmalisem itu, yang 40 lebih mengejar terus sinyonya dan putri ciliknya. Laki-laki itu rebah meringkuk di atas pasir, tubuhnya tidak bergerak, seperti dia telah putus jiwanya. Salah satu pengejar, yang memegang tombak, sudah lantas menombak pundak orang yang kanan. Mangsa itu tidak bersuara, juga tidak bergerak, dan tempo tombak dicabut, dia tetap berdiam saja, dia sudah mampus berkata seorang, yang berewokan. Rupanya dialasi pemimpin. Jangan takut. Geledah tubuhnya. Lekas dua orang lompat turun dari masing-masing kudanya, guna menghampiri tubuhnya Pekmalisem, si kuda putih itu. Dengan lantas mereka membalik tubuh orang, untuk digeledah seperti dititahkan pemimpin mereka. Sekonyong-konyong saja sebatang golok putih mengkilap berkelebat, terus dua orang itu menjerit tertahan dan roboh terguling. Itulah goloknya Pekmalisem, yang meminta kurban. Semua orang kaget sekali. Tidak satu di antaranya menyangka, Liesem dapat berpura-pura mati demikian sempurna, sampai dia tidak menghiraukan tombakan kepada pundaknya. Dengan sendirinya semua orang mengasih mundur kuda mereka. Si pemimpin yang berwokan itu memutar goloknya, golok geng lengtu. Liesem, kau benar-benar tangguh serunya. Lantas goloknya menyambar, ke arah kepala orang. Liesem menangkis. Tapi ia telah terluka, tenaganya berkurang banyak, ketika ia mundur hingga tiga tindak, ia lantas muntah darah. Justeru itu, semua musuhnya merangsak, semua menurunkan senjatanya masing-masing. Benar-benar Liesem tangguh, dia gagah sekali, dia melakukan perlawanan. Masih dua orang kena dirobohkan, setelah mana, arwahnya berangkat pulang ke alam baka, tubuhnya terlukakan tidak keruan. Sinyonya muda belum lari jauh, maka itu ia telah mendengar seman nyaring dari suaminya itu, hatinya bagaikan diiris-iris. Dia telah mati, buat apa aku hidup terus pikirnya. Ia menjadi nekat. Dari sakunya, ia menarik keluar sehelai peta yang terbuat dari kulit kambing, ia belesaki itu ke dalam saku puterinya yang masih kecil itu. Ia kata, anak siu, kau uruslah dirimu. Habis berkata, ia menepuk kudanya, untuk membuat binatang itu lompat berjingkrak. Ia sendiri membangi mencelat dari punggung kuda. Maka juga, selagi ia jatuh turun, kudanya itu terus kabur bagaikan melesatnya anak panah. Agaknya ia puas, karena ia melegakan hatinya, kuda itu kuat lari tak tandingan. Anak siu pun bertubuh enteng sekali, pastilah mereka ini tidak bakal dapat menyandak lantas ia memuji. Tian, oh Tian, tolonglah lindungi anak siu, semoga dia menjadi besar dan dapat menikah suami seperti suamiku yang baik ini, biarnya hidup merantau. Tetapi kita berbahagia segera setelah memuji itu, nyonya ini merapikan rambutnya dan pakaiannya juga, terus ia memutar tubuhnya, untuk menghadap rombongan pengejarnya yang dengan cepat telah tiba di hadapannya. Tentu sekali yang sampai terdepan ialah Luliang Samkiat, tiga jago dari Luliang. Mereka lah tiga saudara angkat. Yang tertua yaitu Sinto Chin Kwaniseehok Goan Leong, jago Kwanseegolok Sakti. Dialah si berewokan yang bertubuh besar, yang telah membinasakan Pekmali Sembarusan. Yang kedua, Buah Hoa Chiyosu Tiongcun, si tombak bunga Buie. Dia bertubuh kurus kering. Yang ketiga, yang termuda, Ceabong Kiam Tantat Hian si pedang ular naga hijau, tubuhnya keit dan kecil. Dia asal begal kuda di Soatang, belakangan dia tinggal menetap di Soasai, bersahabat rat dengan Hok Goan Leong dan Su Tiongcun, bersama-sama mereka mengusahakan perusahaan Piau Kiyok di kecamatan Taiko, Soasai. Dengan memakai merek Chin Wiep Yau Kiyok ada hubungannya di antara Su Tiongcun dan istrinya Pekmali Sem itu. Nyonya Li asalnya ialah nonas yang keanhang dan dengan Tiongcun pernah suheng dengan Sumo Ai, kakak dan adik seperguruan. Semenjak masih kecil mereka belajar silat bersama tidak heran kalau Tiongcun kemudian mencintai Sumo Ai-nya yang cantik dan lemah lembut itu. Mereka memang setimpal. Sampai dengan kebetulan siang keanhang bertemu sama Pekmali Sem, keduanya lantas saling mencinta, hanya sayang, pihak orang tua tidak menyetujui perjodohan mereka itu, lantaran mana terpaksa mereka minggat. Tiongcun jadi sangat berduka, ia mendapat sakit, setelah sembuh, tabiatnya menjadi berubah. Sepuluh tahun sudah berlalu semenjak lelakon asmara mereka itu atau dengan kera kebetulan, Luliang Samkyat bertemu sama Pekmali Sem suami istri serta anak darahnya yang masih kecil itu di Jalan Kamliang, rombongan sembilan kecamatan di Provinsi Kamsiok, bahkan karena perebutan sehelai peta, kedua pihak menjadi benterok dan bertempur. Su Tiongcun tetap tidak bisa meluhai adik seperguruannya itu, karena cintanya itu yang gagal, dia terus tidak menikah, maka sekarang, justru ada benterokan ini, dia jadi sangat membenci Luli Sem, hingga dialah jadi lawan yang paling bengis. Di kepung enam puluh orang lebih, Luli Sem dan istrinya tidak berdaya, dari itu, mereka melawan sambil melarikan diri. Dari Jalan Kamliang itu mereka dikejar terus-terusan sampai di wilayah Hua Tiang ini. Anak panah di punggung Luli Sem ialah anak panah yang dilepaskan Su Tiongcun secara membokong. Akhirnya Luli Sem menemui ajalnya secara menyedihkan itu. Kapan Tiongcun memandang Siang Kuan Hong, hatinya tergerak, maka ia pikir, aku telah membinasakan suaminya, maka selanjutnya aku harus merawati dia baik-baik. Nyonya Luli Sem berdiri di atas pasir, pakaiannya berkibar di antara desiran angin gurun. Dia masih sama cantiknya seperti masa mudanya sepuluh tahun yang lampau, semasa mereka masih sama-sama belajar silat. Dia bersenjatakan sepasang pedang yang luar biasa, sebab yang satu bergagang emas, yang lain bergagang perak, maka juga ia diculuki Kim Gin Siaw Kiam Sem Nio Chu, sinona pedang emas perak. Nyonya muda ini mengasih lihat senyuman tawar. Mendadak Su Tiongcun mendapat harapan, dadanya dirasakan panas, mukanya merah sendirinya. Ia menancap tombaknya di samping pelananya, lantas ia lompat turun dari kudanya, guna menghampirkan sinyonya. Sumo Ai ia memanggil, seperti biasanya. Lisem telah mati, berkata sinyonya, tenang. Tiongcun mengangguk. Sumo Ai, katanya, sepuluh tahun kita telah berpisah, aku, setiap hari aku memikirkan kau, benarkah itu sinyonya muda tertawa. Kau tentu lagi memperdayakan orang, hatinya Tiongcun goncang. Siang Kuan Hang tetap manis seperti pada sepuluh tahun yang telah berlalu itu, dia mirip sebagai masa gadisnya. Sumo Ai, katanya, perlahan, kalau selanjutnya kau turut aku, aku tanggung kau tidak akan ngalami penderitaan, tidak sedikit juga, matanya Siang Kuan Hang mendadak bercahaya. Suko, kau baik sekali ujarnya. Mendadak ia mementang kedua tangannya, untuk menjatuhkan diri di dada si bekas kekasih. Bukan main girangnya Tiongcun, ia lantas membalas merangkul Ho Go An Leong, yang telah menyusul, tertawa saling mengawasi dengan Tantat Hian. Di dalam hatinya, mereka kata, dua puluh tahun mereka saling mencintai, baru sekarang harapan mereka terkabul, cita-cita mereka tercapai, pikirannya Tiongcun melayang-layang. Hidungnya telah mencium bau yang harum, yang menggiurkan hatinya. Ia sampai beragu-ragu yang Siang Kuan Hang pun merangkul ia demikian erat. Hanya tengah ia kelelap itu, atau tak sadarkan diri, tiba-tiba ia merasakan sakit pada perutnya, sakit sekali, seperti tertubles sesuatu. Ia kaget hingga ia menjerit, kedua tangannya menolak tubuh si kekasih. Akan tetapi Siang Kuan Hang memeluk sangat keras, tubuhnya itu tidak dapat ditolak terlepas. Karena Jagolul yang mencoba berontak, keduanya terguling bersama. Hok Goan Leong dan Tantat Hian kaget bukan main. Keduanya lompat turun dari kuda mereka, guna menghampirkan saudara angkatnya itu. Yang lainnya semua tidak kurang kagetnya, mereka heran sekali. Ketika tubuhnya Siang Kuan Leong diangkat untuk dipisahkan dari tubuh Su Tiong Chun, kelihatan dadanya mengalirkan darah, yang disebabkan nancapnya sebuah pisau belati kecil bergagang emas, sedang pada perutnya Tiong Chun nancap sebuah pisau belati lain, yang bergagang perak. Maka teranglah sekarang, karena Sam Nyo Chu hendak bersetia kepada suaminya, ia mengurbankan dirinya sambil membalas sakit hati. Ia mencari mati karena pun sudah putus asa. Hebat tikaman pisau belati itu, keduanya nancap dalam sekali. Sinyonya mati seketika, si pria terlukakan hebat. Satu E, lekas bantui aku, supaya aku tidak menderita lebih lama, Tiong Chun minta pada Tad Hian adik itu mengawasi Goan Leong, kakaknya, untuk mohon keputusan. Kakak itu mengawasi adiknya yang terluka parah itu, ia mengangguk. Atas itu, dengan mengertak gigi, Tad Hian menikam ulu hati kakaknya yang kedua itu, maka Tiong Ijun meramah matanya, napasnya berhenti berjalan, lamati dalam kesedihan, karena menjadi kurban sumoainya. Aku tidak sangka Kim Gin Siow Kiam Sam Nyo Chu begini keras hatinya, kata Goan Leong berduka. Ketika itu salah satu Tauf Ba datang melaporkan pada Goan Leong bahwa tubuhnya Li Sam sudah diperiksa terliti tetapi peta tak kedapatan. Kalau begitu, tentu ada di tubuhnya, kata Goan Leong menunjuk tubuh Sam Nyo Chu. Penggeledahan dilakukan atas tubuh Sinyonya, hasilnya sia-sia belaka, peta tidak ada, yang kedapatan hanya parak hancur serta beberapa potong pakaian. Goan Leong dan Tad Hian saling mengawasi, mereka putus asa, mereka heran. Heran sebab tidak nanti peta itu disingkirkan Li Sam, baik dengan dipendam maupun dengan diserahkan kepada lain orang. Mereka menguntit terus hingga pasti tidak ada kesempatan suami istri itu menyingkirkannya. Tant Tad Hian penasaran, ia periksa pula bungkusan Sinyonya. Ketika ia mendapatkan beberapa potong pakaian anak kecil, ia ingat anak orang. Toh aku, mari kita lekas kejar si bocah katanya berseru. Ia baru ingat anaknya Li Sen. Hok Goan Leong pun mendusin. Jangan bingung, katanya. Di gurun ini kemana bocah itu bisa pergi? Dua orang berdiam di sini, untuk mengurus jenazah Suji Yeya, yang lainnya semua turut aku. Ia lantas melarikan kudanya, diikuti orang-orangnya kecuali yang dua itu. Sinyonya telah dibawa lari kabur si kuda putih, jauhnya sudah 20 li lebih. Di gurun pasir tidak ada pepohonan, orang bisa memandang jauh sekali, maka itu, sembari mengejar, Goan Leong semua memandang jauh ke depan. Mereka mengaburkan kuda mereka. Mendekati maghrib, mendadak Tant Tad Hian berseru, lihat. Itulah dia di depan jauh di empat seperti bertemunya langit dan bumi, di sana ada sebuah titik. Itulah si kuda putih, yang dari jauh-jauh toh nampaknya hitam. Kuda itu letih sekali meskipun dia dapat lari keras dan sekarang penunggangnya seorang bocah yang tubuhnya enteng. Di lain pihak, Goan Leong semua terus main tukar kuda. Bocah itu ialah li bun siu duduk mendekam di atas kudanya, lahun sangat lelah, hingga tanpa merasa, ia kepulasan di atas kudanya itu. Pula itu antro hari ia tidak dahar dan minum, sedang matahari panas terik, dari itu mulut dan lidahnya kering semua. Kuda putih itu seperti dapat perasaan, dia kabur ke arah timur di mana matahari yang bersinar merah marong menggenkelang. Tiba di suatu tempat, mendadak dia mengangkat kedua kaki depannya, mulutnya meringkik keras, hidungnya pun mengendus-endus. Dia membawai sesuatu. Suara meringkiknya itu seperti menunjuk dia mengetahui apa-apa. Hok Goan Leong dan Tan Tatian yang tenaga dalamnya lihai pun merasakan sesuatu, yaitu napas mereka rasanya sesak. Satu eh, rasanya tak beres ini kata kakak itu sebelum menyahuti, Tatian melihat ke sekitarnya. Di barat daya, di antara sinar layung batara surya, nampak mega kuning bergelempang bagaikan kabut, di antara itu ada sinar ungu yang berkilauan. Pemandangan itu luar biasa sekali. Mari, Toako, kita melihat ke sana katanya seraya ia melarikan kudanya. Tidak antara lama, mega kuning itu telah meluas seperti sudah menutupi separuh langit. Ketika itu pun orang telah bermandikan keringat dan napas mereka mendesak. Toako, mungkin badai bakal datang, akhirnya kata Tatian. Benar Goan Leong insaf. Mari lekas, kita bekuk dulu bocah itu, baru kita mencari perlindungan. Belum berhenti suara si berewokan ini, angin telah meniup keras, pasir, terbang berhamburan, menyampok muka mereka, sampai mereka tidak dapat membuka mulut. Lebih celaka ketika tujuh atau delapan orang roboh dari atas kudanya tertiup angin itu. Semua turun dari kuda, berkumpul menjadi satu Goan Leong paksakan berbicara. Dengan serentak orang bekerja, kuda mereka ditarik, dikumpulkan menjadi satu dipaksa rebah, mereka sendiri turut rebah juga, nyelindung di perut kuda. Sebisa-bisa mereka saling berpegangan tangan. Mereka merasakan sakit pada muka mereka, yang tersampok pasir, muka itu baret juga lengan mereka. Semua ketakutan. Sebab angin makin besar, tubuh mereka tururuk pasir. Goan Leong dan Tathian pun berkhawatir, hingga mereka pikir, tidak keruan-keruan kita mencari istana rahasia kobu, dari soasai kita sampai di gurun ini. Mungkin di sini kita terpendam di dalam pasir, hebat suara badai itu, seperti itu suaranya kawanan hantu. Terima kasih telah menonton!